Halo semuanya balik lagi di Charlie Bike Channel nah hari ini kita kedatangan temen yang mau bike fitting tapi gue prank gue suruh minta ngobrol-ngobrol podcast dulu sama gue nih namanya Senantius Heri, Senantius Heri ini dokter tulang ya? Ortopedi ya istilahnya ya? Kalo gue bilang bekel tulang, kalo gue bekel sepeda dia bekel tulang Boleh cerita dikit dong? Lo prakteknya dimana? Terus udah berapa lama nih dokter tulang? Janjan baru? Engga sih Jangan mencapai-capai Apa? Halo, kenalin nama gue Senantius Heri, gue biasa dipanggil Heri atau Venang bebas Saat ini gue bisa, kalian ngemuin di Rumah Sakit Mandaya Itu di daerah tangan-tangan Green Lake Depan lu mau gue? Deket sering main Gue juga kalo misalnya sebelum kesana gue cari bike di Green Lake Habis itu gue berprofesi sebagai dokter otopedi bedah tulang Kira-kira sekitar udah mau tiga tahunan lalu jadi dokter Jadi Heri ini atau Venang ini Gravelist Gue juga ketemunya dikenalin sama Alphorn Lalu kita ada acara bareng ya, broadcast baru ya Acara Bandung, broadcast yang waktu itu diadain sama bike system Dan kita bareng-bareng goyes Dan memang kesukaan kita sama nih Gravel Cuma bedanya kalo gue waktunya susah Kalo dia biasa dokter, senang-senang free Jadi udah, kok kapan nih kalo gue sebisa ya Kebetulan aja, pagi bisa free Pagi bisa free Jadi kebetulan, Venang itu mau bike eating Cuma kita mau ajak ngobrol-ngobrol Karena dari temen-temen signlist juga kan Banyak yang pengen nanya nih Atau pernah nanya atau kita pernah nalami nih Kadang-kadang beberapa penjadian Yang kita tuh bingung musti ngapain Nah mungkin bisa cerita Biasanya kalo problem-problem cyclist tuh Apa sih di masalah lu Nah itu lah gitu Oke Ya Ya Yang paling Emang kebetulan pas banget Pada cyclist tuh Banyak masalah Sebenernya kalo misalnya kita Gak sesuai gitu Terutama sepedanya Biasanya Masalah yang muncul tuh Berhubungan dengan Apa ya Fitting kalo menurut Menurut gue sih Fitting Terus kadang Waktu bersepedanya gitu Mungkin kalo misalnya kita sepedanya baru sebentar Kita gak bisa Gak bisa tau masalahnya Ada dimana Nah yang paling common sih Yang biasanya Ada pasien atau temen-temen Complain dia Kalo dibuat tuh di daerah kegelanganangan Kegelangan tangan Kegelangan tangan Kegelangan tangan Biasanya pada yang Hot bike Atau yang pake Handlebar itu Drop bar Dia Mereka akan mengelukin Baal Baal-baal gitu Terakhir Terakhir Ada temen ngasih tau kan Kemarin ada event Bentang Jawa Suaminya Kelingkingnya Baal Mati Rasa Nah itu Semuanya berhubungan dengan Apa Posisi Berkendara gitu Jadi kalo misalnya kita Posisi dalam waktu lama Atau overuse Dia nanti bisa menekan Syarat Terus Terus Yang paling komen juga Bahkan Gue sendiri Mengelukkan Makanya ini gue mau backfitting lagi Sebelumnya gue udah pernah backfitting Tapi Gatau Katanya sih bisa Lambat laun mungkin ya Flexibility nya Bertama Atau misalnya Gue ada ngatur Yiri Saddle Jadi berubah Gue memang salah di Lutut Itu Waktu itu pernah Coba ikut event Yang agak Lumayan jauh jaraknya Keluhannya Nyerinya di Lutut luar Dan beberapa temen Juga pernah mengelukin itu Dan itu adalah Related sama Ada namanya Pasia gitu Di sisi luar Dia Bisa merandang di Lututnya Gitu sih Sama Yang bisa juga Pinggang Apalagi Dropback leher juga Pundak Pundak Banyak pundak Sama satu lagi Kaki Semutan Itu sih Yang paling Aman Kayaknya Nah Kalau misalnya Mau tanya Bapak Kalau tulang Kita pake Jadi Tulang Tulang Sendi Jadi Kadang Tulang Itu Tulang Tulang Musculo 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 Sendi Bahkan Yang Sekitar itu Entah ada Orang-orang 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 Hendor Atau Judag Sharaf Itu Ulang-orang Temaat Bagus Ini Konstengage Benat kadang-kadang kalau misalnya ada sakit ya, kebanyakan ya, terus mereka tuh kelihatannya lebih senangnya istilahnya digit lah, genopraktik lah, atau misalnya sport massage lah ya, kayak gitu kan gak salah ya. bukan shopee massage ya, jadi sebetulnya bener tuh dimana sih? memang langsung kesana atau sebaiknya konsultasi dulu sama doang atau gimana? itu bapak kita cerita ya, jadi biar temen-temen tau nih, dia arahnya mau kemana gitu. jadi kalau misalnya, apalagi saat ini nih ya, kalau misalnya ada pasien atau kalian meneluhin sakit di badan, ya pastiin dulu gitu, penyebabnya apa? kalau misalnya penyebabnya habis kecelakaan, terus sendinya ada bermasalah, atau bengkok tulangnya, ya gak usah diurut lah gitu, udah ada masalah gitu. ada sesuatu yang menurut saya harus minimal ke dokter dulu, nanti mungkin mereka akan menyarankan di ronsen. tapi kalau misalnya ada sakit, misalnya habis sepedaan, seribu lima ratus kilo, pegel, menurut saya massage gak masalah. jadi apalagi kayak sport massage gitu, itu juga gak asal-asal biasanya sih, mereka juga ada helmnya. cuman kalau misalnya berhubungan dengan kemungkinan kecelakaan atau apa, menurut saya harus dikonsulkan. terus yang sekarang lagi rame, gak tau saya juga bukain instagram, isinya kretek-kretek, jadi leher di ini. iya, iya, betul. kita sih gak pernah rekomendasi itu ya. apa isilahnya? bone setting. bone setting. soalnya yang saya lihat, mereka itu kayak pukul rata, semua pasien gitu. padahal setiap pasien punya masalahnya sendiri, masalah masing-masing. ya kalau mau dibilang berbahaya, ya ada yang berbahaya, lagi apes. kalau kalian mau ngetes apes atau enggak, maksudnya sih gak rekomen ya soalnya. iya, tapi di leher itu kenapa dia bisa bermasalah? di tulang belakang itu, di leher, kan ada pengguluh darahnya ya. kalau mereka main kretek-kretek, putus pengguluh darahnya ya. putus ya? putus. putus, mati deh. kita pengguluh darah. iya, iya. jadi, ya ada cerita, cuma ya kita pinter-pinter aja. saya juga gak mau bilang jangan, tapi kita gak rekomen. iya. itu lagi sih. jadi, mengumpulkan alternatif gitu ya. jadi kalau misalnya, menurut dari renan itu, mendingan maksulitasi dokter belum lah. maka terlalu resikonya terlalu besar sih. menurut saya. saya sendiri juga jadi ngerik tuh. nah, terus yang mau ditanya lagi nih, yang sering ya. kalau pas lagi riding, temen kecelakaan. itu, apa yang kita harus lakukan? kadang-kadang bingung ya. misalnya tengah jalan, kita mau tarik ke samping. salah. mau dibediriin. salah. bener-bener. jadi, sebetulnya yang bener itu, apa sih yang harus kita lakukan gitu? oke. jadi, kita jadi, sebenernya sih perlu tahu basic life skill gitu ya. jadi, basic life support. apa sih yang pertama kali kita lakukan ketika melihat, saya pada pelotonan tuh, kalau baik, kencengbalan, ada yang kecelakaan. kita panggil dulu, cek kesadarannya gimana. yang kedua, yang paling utama, telepon. ambulans. udah. jangan. iya, udah. selesai sih sampai situ. kecuali emang, punya skill, atau kena iku, ngerti gitu ya. soalnya, kita gak tahu, cyclist itu kecelakaan, ada cedera di tulang lehernya gitu misalnya. itu kalau kita salah dikakin, kita malah memperparah kondisi. lain, ceritanya, kalau cyclist itu sadar, dia bangun, atau misalnya dia, bisa ngomong, bisa bangkit sendiri, atau udah sesuatu. misalnya, most common itu, collarbone ya. collarbone. collarbone. atau clavicula. clavicula, bener. itu paling most common, patak tulang di sini, kan itu bisa kelihatan gitu. dia biasanya bisa bangun, tapi gak bisa ngangkat. nah itu, ya sebaiknya pakai gendong, tapi kan gak ada. jadi ya, tetep telpon. minta toko kamu. intinya, minta ambulan jeput. iya. kalau kemarin juga pernah gue kejadian, temen gue jatuh di depan, dan collarbone di luar patah. ya waktu itu, kita gak tahu itu patah atau enggak. cuma dia bilang, sakit. sakit. yang mau gak mau, kita pakai brand. rumah sakit. cuma di jalan, ngejelit-ngejelit. di jalannya ngejelit-ngejelit. cuma kan itu, good sign. maksudnya, dia itu sadar. yang kita takutin, kalau temen kita gak sadar gitu. minimal, ya lurusin kepala yang ke atas, biar dia bisa, apa, ya makanya kalau gak berani ngambil resiko, telepon aja udah. tapi pintin itu juga? eh, gitu juga. pintinnya, ada tekniknya gitu. dan itu gak, ya mungkin next time, kita bisa. bisa. intai ya. Dr. Penan, bikinin life hack-nya ya. yes. oke gak? bisa. gak ada salahnya, kan kita nge-banku orang. buat sharing, jadi kalau ada amit-amit, ada temen atau apa, yang sampai kecelakaan, itu kita tahu minima, harus berbuat apa. minima, pindahin dia dari tengah jalan, ke pinggir jalan, bukan simpul banget. itu kan bikin bingung banget gitu. jangan kita mempercepat, nyawa orang lewat gitu. kalau misalnya salah, salah penanganan. terus ada kejadian lagi, temen kemaren di LKP, terus tiba-tiba keceritaan, atau mengatakan nadi, di mana pun deh, tapi bukan di input aja. itu harus langsung dibuat tindakan ya? tergantung. tergantung. jadi kalau tidak di tindak, dia bisa mengancam nyawa. kedua, mengancam limb, mengancam ekstremitas kita gitu. jadi kalau kita tidak tindak, mungkin ada orang akan kehilangan, enggak, ekstremitasnya. oh ekstremitasnya. misal, sorry, apa ya? ini ekstremitas fungsi? enggak, ekstremitas atas, ekstremitas atas, ekstremitas semua. kaki tangan ini, kaki tangan yang kehilangan bagian tubuh. kalau misalnya kita tindak, dia bisa kehilangan bagian tubuhnya. misalnya, ada cyclist jatuh, dia patah, kena pembuluh darahnya gitu. kalau misalnya kita tidak cepat-cepat, ya. caranya kebawah? nah ini, si kaki kebawahnya mati. jadi mungkin perlu di perbaiki si pembuluh darahnya. lalu ada yang sempat beberapa kali juga? penerbangan menjadi alesan. mereka begini atau enggak. jadi contohnya, oh maksudnya mau di evakuasi ya? di evakuasi atau gimana. nah itu ada pendapat. bener kan ya? jadi kalau misalnya kecelakaan. bukan di kota sawah. iya, misalnya kadang-kadang kecelakaannya. kayak kemarin ya, teman saya, kompetulio, mohon maaf, ada satu yang patah tangan. jadi kemarin dokternya kan mau di ini aja, mau di Indonesia aja. jadi, ya kebetulan di gypsy. nah, supaya dia bilang, pertama kalau di sini, nanti masuk bandarannya susah atau gimana. gitu. intinya sih, kalau misalnya kita mau memindahkan pasien, harus stabil. gitu. misalnya kalau ada patah tulang, ya enggak mungkin dia patah-patah. kita diaminin, kita kan enggak mungkin. jadi mungkin bisa di gips dulu, atau dikasih bidai, takai atau apa-apa. menurut saya sih gitu, baru bisa moving. kalau enggak, dia sakit kan. kalau bisa kejadian, boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. jadi nanti kita lihat ya, di sini Instagramnya, juga ada nomor telepon yang bisa dihubungin, kalau sampai dicatat, kalau sampai ada apa-apa, dan memang bisa ngangkat, pasti diangkat. saya tahu, kalau memang pas dibalas, cuma kalau lagi riding, nggak mungkin nggak dibalas lah. lagi riding, nggak dibalas lah ya. kalau inginnya, nggak bisa. cuma, disimpan aja, nomornya, supaya kalau pas ambit-ambit, ada apa-apa, bisa dikontak lah ya. gitu ya, prakteknya ada apa aja? di situ, misalnya, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. sisanya? jadi kalau mau ketemu, sering-seringnya, main gravel kan di daerah, daerah, BSD lah. Tangerang Selatan, BSD, terus tidak sering ikut-ikutan juga, gitu loh. jadi kalau misalnya, mau ada yang kenal di jalan, apa aja, orangnya ramah kok. Oke teman-teman, jadi sekian ya, perkenalan kita sama Venan, kalau bisa ada apa-apa, tadi kan kita udah sampein, nanti kita tulis lagi nih, alamat, Instagramnya, sama, nomor teleponnya, kalau misalnya mau tanya-tanya, mengenai tulang dan sekutanya, atau mau langsung, eh, ke tempat prakteknya pun, silahkan. ya, welcome banget, dan beliau ini, eh, pastinya, saya kuis, jadinya, ngerti, sedikit banyak, kondisi dan situasinya, gitu. ya, kalau ikut, eh, kalau ikutin, Instagram, Instagramnya, Venan, terus, semua, fotonya, ada sensitif konten, semua, buset dong, tapi, ya, memang wajar sih, maksudnya, biasa aja sebetulnya, ya, biasa aja, buat gue, kaget banget deh, dia tuh gak usah di tweak, tapi, menang saran bro, jadi, seru banget, ikutin Instagramnya Venan, boleh nanti di follow, seru lah, ada kejadian, 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 aneh, 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 betul, aneh, 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 ngomongan, ya, sampai ke semua lagi, di cari baik channel, bye, Outro Sub indo by broth3rmax